Intro Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan, petugas dinas sosial Kota Medan dengan dibantu Satpol PP dan TNI Polri merazia sejumlah hotel kelas Melati di kawasan Jalan Jamin Ginting dan Jalan Simpang, Pemdah, Kota Medan. Dalam razia kali ini sebanyak 36 pasangan mesum yang bukan suami istri berhasil dijaring oleh petugas gabungan. Kedatangan petugas sempat membuat terkejut para pengunjung hotel. Bahkan ada beberapa pengunjung yang berusaha kabur dari sergapan petugas. Dari belasan pasangan mesum yang terjaring razia, terdata masih berusia remaja. Bahkan salah seorang yang terjaring razia menggunakan jaket salah satu universitas negeri di Kota Medan. Selanjutnya para pasangan mesum yang terjaring razia ini akan dibawa ke kantor dinas sosial Kota Medan untuk dilakukan pendataan. Dalam mendukung, menyatukan apa terhadap visi-visi daripada Kota Medan dan sebagai rumah kita, dan menunjukkan daripada Kota Medan yang religius dan multi-kultur. Nah, karena disini lah, bahwasannya kita berharap dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, Kota Medan benar-benar secara optimal dapat menanggulangi. Paling tidak mendapat suatu penyakit masyarakat itu dapat ditanggulangi dengan tugas dan pokok mempunyai dari Kota Medan Sosial Kota Medan. Ada berapa persenal? Alhamdulillah kita pada hari ini ada sekitar, ada 36, 36 pasangan, 36 yang kita jaring, dan ini merupakan kita dapat dari tempat-tempat motel, dan ini juga merupakan suatu kerjasama yang baik diantara pihak polisi moniker, polisi, polisi panggung keraja, dan nasional- nasional Kota Medan sendiri dalam menanggulangi, dalam mengantisipasi terhadap aduan daripada masyarakat di Kota Medan ini di mana tindakan mereka disungguh-sungguh sangat meresahkan dan mencederai daripada Kota Medan yang sebagai rumah kita. Jadi kita sangat berhasil di dalam mendapatkan 36 ini yang rata-rata bukan hanya kami lihat di sini bukan hanya orang-orang dari Medan, tetapi ada juga dari tindakan lain yang berada di sekitar Kota Medan ini. Terima kasih telah menonton!